keimanan dan ketakwaan kita dibaikkan keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawad dan warahmat dibaguskan anak keturunan kita sehingga menjadi anak keturunan yang soleh dan solehat dan gelap pada masanya ketika Allah wafatkan kita, semoga kita diwafatkan dalam kataan khusus dan padahal ini yang gelap, semoga Allah mengumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para sadiq, para suhada dan orang-orang yang soleh untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikemudian, maka Allah subhanahu wa ta'ala insya'ulillah dan nafatiha iya, ya Allah insya'ala, insya'ala, insya'ala insya'ala, insya'ala insya'ala, insya'ala insya'ala, insya'ala insya'ala, insya'ala surat-surat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan perubamaan hidup ini sebagaimana ayatnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah hidupan dunia ini melepaskan sunda burau dan main-main belakang jadi hidup ini sebagai anak-anak yang main monopoli anak-anak begitu main monopoli kemudian setelah satu mutaran dia beli tanah mutaran terus satu tempat dua tempat, tiga tempat nanti setelah kamu beli tanah ini tanah yang sudah dibeli bangun rumah habis itu bangun hotel nanti setiap orang lewat di dompat itu bayar duitnya banyak bangunnya dia lebih banyak duit daripada bangunnya begitu tutup mainan monopoli hilang semua tanahnya hilang semua rumah hilang semua berkutunya tidak ada apa-apa, selesai begitu Allah berikan perumpamaan kita di dalam hidup laku walain sendar burau dan main-main wa'idnadal al-asamatan sesungguhnya kampung akhirat lanyal ewan itulah sesungguhnya kehidupan laukan riyakamun seandainya mereka mengetahui kehidupan kita bukan di dunia kehidupan kita di akhirat setelah kita meninggal hidupnya itulah awal bapak kehidupan kita yang sesungguhnya adabun kehidupan di atas dunia laku walain sendar burau dan main-main pelang maka apa yang Allah ingatkan bagi kita di dalam hidup karena kehidupan adalah sendar burau dan main-main ayo orang-orang yang berkiriman laku l'hibum amwarukum walau lakukum an fikirillah jangan sampai harta dan anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah memang orang banyak dilalaikan dengan harta dan anak sibuk dengan harga, sibuk dengan anak gak sempat ke majelis gak sempat sholat bernyamaat gak sempat memilih gak sempat bersikir habis sholat suhur langsung bangun lipat sanjata ngeluhi mulang kata Allah wadah ambad wadah ambad 24 jam kau pakai untuk serangan kau pakai untuk bekerja untukku yang 4 menit, 5 menit bahkan bukan hanya itu saja wadah ambad yang 4 menit, 5 menit masih saja kau campurkan dengan urusan pekerjaanmu tidak cukupkan 24 jam untuk dirimu sementara untukku hanya 5 menit masih juga kau hampas mau ke urusan dunia dia melihat ke orang sholat Allah wakbar bismillah wakbar 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 belum ditandatangannya keloporan belum disampaikan SBT anak belum terbayar iya ibu-ibu Allah wakbar bismillah wakbar 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 luhur siang ini makan apa kira-kira 5 menit mestinya 5 menit murni untuk Allah tidak kita campur dengan urusan dunia masih juga kita campur dengan urusan dunia berapa banyak yang meminta agar kita mau tunggu kebadannya apakah 24 jam enggak walau 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 salasui makan minat dunia waihambar jangan lupakan nasibku di atas dunia aku tidak minta aku 24 jam mencurahkan waktumu tetapi 5 menit masih mau tunggu tapi 5 menit masih mau campur dengan urusan dunia 5 menit saja berat kita untuk berdiri di hadapan Allah setengah jam saja berat bagi kita untuk duduk di majelis saking sibuk dan repotnya kita kita nalami waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala lajulihikum amu'atum wala'aulatum antikirilah jangan sampai hartamu dan anakmu melalai hartamu daripada mengingat Allah siapa yang melakukan yang terdikir bapulai jika berfasirun merindahkan orang-orang yang berugi berugi kita kalau sendirinya sibuk dengan urusan harga sibuk dengan urusan anak melalaikan kita daripada mengingat Allah padahal hartamu dan anak akan tinggal kita tinggalkan sementara Allah akan kita ditanggih nyewah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu rusul pernah mengingatkan kita saya di alam mati zaman akan datang suatu saat pada umatku mereka cinta lima perkara mereka lupakan lima perkara mereka cinta dengan dunia mereka lupakan akhirat ini sudah datang zaman masa dimana orang mencintai dunia lebih banyak daripada mencintai akhirat kalau orang mencintai akhirat lebih banyak daripada orang yang mencintai dunia penuh pasti ini sholat jumuh matris-matris penuh itu kalau saja mencintai akhirat lebih kuat daripada mencintai dunia lalu diingatkan kehebunan hayata mereka cinta dengan kehidupan lupa dengan kematian makanya Allah memberikan kita aman kalau sudah 60 atas sudah dekat dengan ajar berbanyak war banyak tasbih dan banyak istihbar 60 ke atas sudah dekat dengan ajar ini amalannya banyak tasbih dan banyak istihbar subhanallah astaghfirullah ada orang yang mencintai itu dikabungan semuanya tasbih, tahmin, tahmin, takbir dikabungannya subhanallah walhamdulillah walailahatillallah Allah astaghfirullah al-azim barwahnya dua tasbih dan istihbar kalau 40 tahun ke atas berbanyak lima hal hatta idha balawa asyuddah wabalawa lampa'ina sanatah disini apabila dia berusia dewasa dan berusia 40 tahun yang pertama banyak-banyak bersyukur alhamdulillah makan satu surat selesai makan satu surat alhamdulillah minum satu teguk selesai minum satu teguk alhamdulillah berangkat ke pasar sampai di pasar alhamdulillah pulang dari pasar ke rumah alhamdulillah selesai masak alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kepada Allah baik yang nikmat yang Allah beri dengan kita ataupun kepada kedua orang kedua kita yang kedua banyak-banyak melakukan amal soleh yang Allah reboh apa amalan yang menyebabkan Allah reboh menyempurnakan yang falut apa amalan yang menyebabkan Allah cinta memperbanyak yang sunnah setelah menyempurnakan yang falut jadi banyak-banyak beramal soleh ini alhamdulillah banyak bersyukur banyak beramal soleh yang ketiga berusaha di dalam rumah kita ini yang suami-suami sudah niatkan berusaha untuk membahagiakan istri dunia dan asyarat jangan dunianya aja asyarat tidak bagaimana membahagiakan istri dunia dan asyarat dunia yang diberi santang pangan papat diberi asyaratnya apa rohaninya yang pun diisi ajak binipian ke masjid untuk seorang berlamaah gonceng binipian binipian yang digonceng jangan bini uran bawa ke masjid bawa ke majlis ajak berpilih bersikir habis sholat jangan langsung dipaksanya kita baca dulu sebelum kurik kita baca dulu surau al-muruk aku baca apa disitu aku baca satu ilmu agama sejati hadis kalau bahasa alam yang khususin bahasa Indonesia baru kita hidup ini memberikan kebahagiaan dunia dan asyarat ini bagus sudah di dalam rumah tangga tambah sayang tambah cinta tambah baik dengan anak keseluruhan kita jadi bagus di dalam rumah tangga anak-anak bekali agama lebih kuat daripada bekalnya dunia bila anak dibekali dunia lebih kuat daripada agama maka orang buah itu sebelum ajarnya sebelum meninggalnya lebih banyak menderita daripada bahagia tapi bila anak diberikan bekal agama lebih banyak daripada bekal dunia maka anak itu maka orang buah itu sebelum ajarnya lebih banyak bahagia daripada menderita apalagi setelah dia meninggal dunia kenapa dia tinggalkan anak keturunan yang agamanya bagus yang dia berbuat baik bukan hanya untuk dirinya saja bahkan dia ingin membahagiakan ayah dan bunda bukan hanya pada saat mereka masih hidup saja setelah meninggal pun mereka ingin membahagiakannya dengan apa doa tidak pernah putus sedekat infak kepada orang tua tidak pernah putus diniakan pahalanya untuk orang tuanya itu kalau anak agamanya bagus kalau dunia yang bagus bersaikian ada diingat ingat yang paling setahun sekalinya datang paling menjilangkan kembang paling menaburkan kembang menjilangkan bayu boleh ini bayunya banyunya banyu apa bayunya yang baca yang baca mau ustad yang diundang ini yang menjilangkan yang membacakan orang lain kata abangnya yang di dalam kenapa ayo ini yang dibacakan boleh ustad bukan dibacakan boleh kita yang ku inginkan bukan ustad yang membaca tapi kau anakku darah dagingku kuah hati belahan jantungku yang ku inginkan engkau yang membacanya negara yang baca ustad ini dimana sibuk dengan handphonenya dan istrinya ini kalau anak dunianya lebih kencang daripada akhirat tapi kalau anak akhirat lebih kencang daripada dunia dia tidak berhadap dengan dunia dia berhadap kepada Tuhan yang ketiga kata bagi Rasul Yohyebun Al-Qusul Wail Sol Al-Qubur jadi akan datang pada sebuah masa dimana orang mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara mereka cintai bangunan gedung istana rumah ruko mereka cintai bangunan bangunan dan mereka lupakan kumurannya kita punya bangunan bagaimanapun banyaknya terakhir tempat kita satu kali dua meter keluar duit terliunan sebelum meninggal begitu meninggal terbawa sebesar ke dua tenang nanti kalau meninggal kami kirimkan duit bagaimana cara menirimnya dibangkat apa yang dibangkat duit palsu juga kembali yang asli jadi begitu sampai ke kumuran duitnya palsu ke terbawa di pakaian naik kita nah ada yang kita bawa kalau kita meninggal kecuali amal soleh jadi jangan sampai cerita kita hidup kita ini ceritanya bahrol dengan harun ar-resid jadi bahrol itu gembianya duduk tadi di kumuran duduk duduk di kumuran banyak merenung di kumuran suatu ketika lewat harun ar-resid menenggang kudan menunggang kudan ketika dia melihat bahrol sedang duduk di kumuran kata harun ar-resid eh bahrol kapan kamu sehat dari sakit mu itu begitu mendengar itu bahrol memanjat pohon lalu dia teriak sekencang kencang harun ar-resid kapan kamu sembuh dari gila mu itu lalu menegang di pohon dan bertanya kepada bahrol eh bahrol siapa yang gila akukah bingar kata bahrol kamu gila aku ar-resid kata harun ar-resid bagaimana aku gila di pohon hari-hari kau di kumuran di sementara aku hari-hari mengurusi kerajaanku mengurusi rakyatku tapi ditukupkan saja sebenarnya intinya apa yang ingin sampaikan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada dua kuncinya satu tingkatkan iman dan tafua kita tingkatkan iman dan tafua bagaimana melakukan amal-amal soleh amal baik banyak berkaturan banyak berkirim banyak sholat banyak ibadat banyak melakukan kebaikan kepada orang ajak kepada yang baik juga yang bukan dan yang kedua yang paling penting adalah membersihkan hati dan jiwa kita dengan cara bagaimana yang pertama namanya tafani yang kedua namanya kakani dan yang ketiga namanya rajani apa itu tafani membersihkan dorit dan batin daripada gusah dan maksyiat ada tujuh anggota yang harus diperhatikan dan dibersihkan satu 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 telinga kedua mata yang ketiga mulut yang keempat tangan yang kelima tangan yang ke enam perut dan yang ketujuh di bawah perut yang lebih jelas kemaluan dibersihkan apa maksudnya dibersihkan jangan dengar yang buruk jangan jangan bicara yang buruk jangan kerjakan yang buruk jangan melangkap pada tempat yang buruk jangan masukkan yang buruk makan makanan yang halal lagi baik dan jangan berbuat yang buruk jangan bersinan bersihkan lahir dan batin setelah itu baru namanya cahadi apa itu memasukkan yang mulia setelah bersih jiwanya hatinya dimasukkan sifat yang mulia tanah bibit yang umur yang baik yang terakhir baru namanya tajari apa yang tajari merasakan kedekatan Allah di dalam seluruh unsur yang ada di dalam dasar kita maka dipihara keringat dipihara putus dipihara dijaga oleh Allah tangan takki dijaga oleh perut dijaga di perut dijaga oleh Allah dari perkara-perkara dosa dan maksiat ini namanya tajari ini ini saja yang saya disampaikan pada kali berumah ini mudah-mudahan ada manfaatnya Alhamdulillah terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih